Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pebisnis pariwisata untuk mempersiapkan paket wisata di akhir tahun. Hal ini seiring dengan keputusan pergantian cuti bersama Idul Fitri menjadi akhir tahun 2020 ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mulai mempersiapkan rencana untuk mendukung program pemerintah yang menggeser cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah ke akhir tahun ini atau pada periode lipur Natal dan Tahun Baru. Kementerian Pariwisata juga mendorong industri pariwisata untuk tetap mempersiapkan paket liburan jika masa pandemi virus COVID-19 telah berlalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama seperti dikutip media mengatakan perubahan cuti bersama Idul Fitri tahun ini harus benar-benar diantisipasi masyarakat untuk tidak berpergian selama masa pandemi virus Corona. Wisnu Tama menambahkan saat ini fokus pemerintah masih seputar penanganan dan penjagaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun pemerintah juga mendorong agar industri pariwisata Indonesia terus bergerak dan bertumbuh khususnya di akhir tahun. Hal itu dengan asumsi bahwa COVID-19 telah bisa ditangani dengan baik dan hilang dari Indonesia pada akhir tahun ini. Selain itu wisata di akhir tahun juga bertempatan dengan masa liburan sekolah sehingga harus mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh industri pariwisata. Hal itu sejalan dengan rencana kerja Kemen Parekraf yang mengutamakan pergerakan wisatawan Nusantara sebagai penopang industri pariwisata saat ini. Wisnu Tama mengatakan pihaknya akan meningkatkan kerjasama antar industri dan asosiasi serta masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal itu dilakukan dengan menyiapkan berbagai program yang dapat dimanfaatkan masyarakat pada libur akhir tahun nanti. Berbagai sumber IDX Channel.